Kita ke informasi lainnya, ini kapal penumpang MV Wave Master 5 yang mengangkut puluhan turis asing tujuan Tanjung Pinang Singapura, kandas di berairan Karanggalang. Dan akibat dari kecelakaan ini, korban ini terapung selama 4 jam di tengah laut. Dalam video amatir milik Basarnas, terlihat petugas gabungan dari KPLP Tanjung Uban bersama Basarnas mengevakuasi para korban dari kapal MV Wave Master 5 yang kandas di perairan Galang Karang pada minggu siang. Tim gabungan yang tiba di lokasi ini langsung mengevakuasi para penumpang ke kapal Sarotama milik KPLP. Belum diketahui memang pasti penyebab kapal MV Wave Master 5 ini kandas. Namun dugaan sementara, akibat nakoda yang tidak mengetahui alur perairan Galang Karang yang dangkal. Untuk melanjutkan ke Singapura, puluhan penumpang yang mayoritas wisatawan dijemput oleh kapal Wave Master 6. Tidak ada korban jiwa dalam musibah ini. Penumpang yang kita dapatkan dari KSUP bahwa kurang lebih 50 orang. Saat ini masih dalam proses evokasi pemindahan penumpang dari Wave Master 5 ke sekolah Cikita dan dari unsur yang lain. Untuk dipindahkan ke kapal Wave Master 6. Jadi apa untuk kandasnya? Untuk kandasnya saat ini pada perairan pagi hari memang laut kita mengalami sudut yang jauh.